Panggilan itu sering terjadi karena orang melihat ada kebutuhan besar dalam kerja, dan dia merasa Tuhan memanggil dia untuk bekerja di kebun anggur. Karena itu, kita perlu memohon banyak panggilan, supaya Tuhan memanggil orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya, yang memang sangat membutuhkan orang-orang yang mau menjawab, dan setia sampai akhir, dan tidak seperti Judas, yang pada awal mau menanggapi, mau dipanggil, tapi pada akhirnya dia mengkhianati Yesus. PEMBICARA 1 Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Damai bagimu para saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati Santa Agnes, perawan dan martir. Pertama, pada awal sejarah kerja di Italia terjadi pengejaran, penganiayaan yang dilakukan oleh para Kaisar. Anyes yang baru berusia 13 tahun, rela mengorbankan nyawa untuk mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Kita berdoa, semoga iman kita dikuatkan dan semoga pengorbanan para martir menyuburkan gereja. Mari kita awali perayaan negeristi pagi ini dengan mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalean. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malekat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapak yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan kekuatan kepada Santo Vincentius Martirmu dalam menghadapi Allah Bapak yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memilih yang lemah dalam pandangan dunia untuk mempermalukan yang kuat. Semoga kami yang merayakan kelahiran Surgawi Santa Anyes Martirmu, Mampu meneladan ketabahannya dalam iman. Dengan pengantaran Yesus Yesus Puteramu Tuhan kami, Yang bersama dengan Dikau dalam persatuan roh kudus, Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampelah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, Dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, Lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, Karena telah memotong punca jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, Dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripada aku, Untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku, Kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjama dia, Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dengan perkataan itu, Daud mencegah orang-orangnya, Untuk tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul bangun meninggalkan gua, Hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu, Dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, Tuhanku Raja, Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah, Dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul, Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, Sesungguhnya Daud mengikpiarkan celakamu? Ketahuilah, Pada hari ini Tuhanku sendiri melihat, Bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku. Aku tidak akan menjamah Tuhanku itu, Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini Bapakku, Lihatlah punca jubahmu ada dalam tanganku, Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat, Bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, Walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencaput nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim diantara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti beribahasa, Orang tua-tua mengatakan, Dari orang fasiklah timbul kefasikan. Sungguh tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, Seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya dia memperhatikan dan memperjuangkan perkara ku. Kiranya ia memberi keadilan kepadaku dengan melepasan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, Berkatalah Saul, Suara muka itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, Engkau lebih besar daripada aku, Sebab engkau telah melakukan yang baik kepada aku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini, Betapa engkau telah melakukan yang baik kepada aku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang menangkap musuh, Masa akan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan, Apa yang kau lakukan kepada aku pada hari ini. Dari ini semua, Sesungguhnya aku tahu, Bahwa engkau pasti menjadi raja, Dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasianilah aku ya Allah, Kasianilah aku. Kasianilah aku ya Allah, Kasianilah aku. Kasianilah aku ya Allah, Kasianilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Di bawah sayapmu, Aku akan bernaung, Sampai berlalulah malapetaka ini. Kasianilah aku ya Allah, Kasianilah aku. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang mengerjakan segalanya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga, Dan menyelamatkan daku. Menjegah orang-orang yang menganiaya aku. Semoga Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Kasianilah aku ya Allah, Kasianilah aku. Bangkitkanlah mengatasi langit ya Allah, Biarlah kemuliaanmu meliputi seluruh bumi. Sebab kasih setiamu menjulang tinggi langit, Dan kebenaranmu setinggi awan kemauanmu. Kasianilah aku ya Allah, Kasianilah aku. Dalam diri Kristus, Dalam diri Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, Dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai dia, Untuk diutusnya memberitakan Injil, Dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Kedua belas orang yang ditetapkannya itu ialah, Simon yang diberinya nama Petrus, Yakubus anak Zebedeus, Dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya, Ia beri nama Buanerges, Yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matthäus, Thomas, Yakubus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot, Dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, Beberapa hari ini dalam misah harian, Kita mendengar bacaan Injil dari Injil Markus. Dan digambarkan betapa sibuknya Yesus. Maka dia sering tergesa-gesa, Segera ke sana, Segera ke sini. Dan pernah dia harus mengunturkan diri, Karena terlalu banyak orang yang datang. Dia sibuk sekali, Mewartakan Injil. Dengan menyembuhkan orang sakit, Mengusir setan, Dan mewartakan kabar baik. Pagi ini, Dalam Injil yang sangat singkat, Kita mendengar kisah, Yesus, Memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Yesus menghendaki orang-orang tertentu. Panggilan itu suatu misteri. Itu bukan karena manusia, Merasa mampu, Merasa terpanggil. Tetapi, Karena Tuhan yang memanggil. Maka perlu berdoa, Supaya Tuhan memanggil banyak orang, Ke kebun anggurnya. Panggilan menjadi imam, Biarawan-biarawati, Atau petugas gereja, Itu karena Tuhan menghendaki. Bukan karena manusia, Yang punya keinginan dan kemampuan. Dan Yesus, Menetapkan 12 orang, Menjadi sahabat-sahabat yang terdekat. Dan mereka sudah melihat sibuknya Yesus. Mungkin karena itu, Cerita ini ditunda agak lama, Baru ditetapkan 12 orang. Mungkin karena, Yesus mau menunjukkan lebih dahulu, Kepada calon rasul, Calon yang dipilihnya, Untuk melihat lebih dulu, Bahwa Yesus, Membutuhkan bantuan. Panggilan itu sering terjadi, Karena orang melihat, Ada kebutuhan besar dalam gereja, Dan dia merasa, Tuhan memanggil dia, Untuk bekerja di kebun anggur. Karena itu, Kita perlu memohon, Banyak panggilan. Supaya Tuhan memanggil orang-orang, Untuk bekerja di kebun anggurnya, Yang memang sangat membutuhkan, Orang-orang yang, Mau menjawab, Panggilan Tuhan, Dan setia sampai akhir, Dan tidak seperti Judas, Yang pada awal, Mau menanggapi, Mau dipanggil, Tetapi pada akhirnya, Dia meninggalkan, Dan mengkhianati Yesus. Kita doakan, Bagi semua yang terpanggil, Supaya setia, Sampai akhir. Amin. Marilah, Menyatakan misteri iman kita, Wafatmu Tuhan, Kami wartakan, Kebangkitanmu kami muliakan, Hingga engkau datang. Marilah, Berdoa. Alah Bapak yang mahamulia, Engkau telah memuliakan, Santa Anyes, Di antara semua orang sucimu, Ia komahkotai, Karena jaya, Sebagai perawan dan martir, Semoga berkat kekuatan sakramen, Yang kami terima, Pagi ini, Kami dapat mengatasi, Segala kejahatan, Dan memperoleh, Kemuliaan surgawi, Demi Kristus, Tuhan, Dan pengantara kami, Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang maha kuasa, Memberkati saudara, Bapak, Dan putra, Dan roh kudus, Saudara-saudari, Pergilah, Misa sudah selesai.